Intro Halo Brai, kembali lagi di Gabtech.id Dan sekarang gue lagi ada di Studio 9 Palapa Yaitu studionya Cing Abdel Ini mungkin ketiga kali atau empat kali ya gue collab sama Cing Abdel Sebenernya gue udah sering banget kesini berasa kayak teknisinya Studio 9 Palapa Atau kayak teknisinya Cing Abdel lah untuk urusan perkomputerannya Dan kali ini pun seperti itu Karena gue pengen masangin NAS buat Cing Abdel Sebelumnya gue udah sempet ngasih NAS bekas gue yang udah agak-agak rusak Dan kali ini Cing Abdel pengen masang NAS yang compact seperti ini Kita langsung aja liat ke dalam Karena nanti gue bakalan ngobrol-ngobrol juga sama Cing Abdel Tapi kita liat dulu studionya Cing Abdel gimana Udah sering kesini soalnya Udah sering itu mundar-mandir buat ngecekin komputernya yang ada di dalam sana Jadi posisinya kalau syuting di studio Cing Abdel ya kayak begini sebenernya tempatnya Kita coba liat dalamnya nih Nah ini ada Skys, ada Bang Dion, ada Bang Ghanis Ada tuh Nah ini komputer yang sebelah sana yang dirakit sama Cing Abdel sendiri tuh langsung Yang terakhir di video gue Yang ini udah yang paling tua PC nya Nah kira-kira nanti NAS nya bakalan dipasang di Mau di kolong sini apa kolong sini? Kolong sini ya? Karena NAS yang lama di kolong sini ya? Iya Gitu lah Oke Kalau gitu kita bakalan siap-siap buat pasangin NAS yang baru di studio 9 Mantap Untuk instalasi QNAP ini sebetulnya cukup gampang ya Karena udah ada software yang namanya QFinder Pro Dimana kita tuh bisa menginstall si NAS QNAP ini dengan sangat-sangat mudah Jadi tinggal buka aja si QNAP QFinder Pro nya ini Semacam kayak install software biasa gitu lah Tinggal next-next aja Kalau udah kebuka Nanti dia bakalan langsung mendetek otomatis NAS QNAP yang udah kita colokin Tentunya ini harus dicolokin ke router kita sesuai dengan koneksinya Alias menggunakan koneksi yang sama ya Nanti kalau udah ke-detect bakalan muncul notifikasinya gitu Terus abis itu langsung pilih hias aja Dan selanjutnya dia bakalan minta untuk update firmware Jika ada versi baru untuk firmware nya Nanti kalau udah kelar semuanya ya kita tinggal bikin akun aja Untuk akun lokal dari NAS nya ya Jadi ini bukan QNAP ID yang bakalan nyambung ke cloud server Abis itu setting time zone nya Terus nanti bakalan ada summary nya juga Untuk username sama password yang udah kita bikin Nanti dia bakalan apply setting nya semua Ditungguin aja nanti kalau udah beres Kita tinggal login aja ke control panel dari si QNAP nya Di control panel nya ini ada beberapa software yang udah disediain di awal ya Sampai step ini sebetulnya Hardisk yang dicolokin itu belum dibikin storage pool Dan juga volume untuk folder yang bakalan kita share Jadi kita disini perlu Ngebikin storage pool nya terlebih dahulu Dengan membuka storage and snapshot Disini kita bisa mengkonfigurasi Tipe RAID yang bakalan dipake Apakah JPOD, RAID 1 Ataupun RAID 0 ya Lalu tipe security yang bakalan dipake Juga itu kita bisa atur-atur disini Seperti QTIR Atau SED Itu bisa diatur juga Pada saat pengaturan awal ini Kita juga bisa mengatur untuk snapshot space nya Itu mau 10%, 15% Itu bisa diatur ya Kalau disini gue aturnya tuh di sekitar 15% aja Nanti dia bakalan bikin untuk storage pool nya Kalau udah jadi nanti status nya bakalan jadi ready seperti ini Kalau udah kita bisa langsung mengakses NAS nya itu Melalui Windows Explorer Seperti biasa Kalau misalkan foldernya itu udah dibikin share ya Lewat file station Di Windows Explorer nya itu Kita masukin kredensial nya Dengan akun yang udah kita bikin tadi Akun lokalnya Nanti bakalan muncul folder seperti ini Disini gue juga sekalian untuk ngecek kecepatannya ya Setelah gue coba transfer file dari PC Kenas nya melalui file explorer yang ada di Windows Ini kecepatannya ada di sekitar 112 MB per second Ini angka yang udah cukup kencang Karena memang hard disk seharusnya memiliki kecepatan seperti ini Jadi ethernet nya udah berjalan sesuai Yaitu ada pada rating 1 GB per second Kita juga sebetulnya bisa bikin yang namanya QNAP ID Yang mana QNAP ID ini akan mengkoneksikan si NAS nya Ke cloud server milik QNAP Jadi bisa otomatis sinkron ke cloud server juga gitu Just in case kalau misalkan NAS nya mati Itu kita masih bisa ngecek filenya melalui cloud server MyQNAP Cloud ini juga bisa diakses melalui smartphone Jadi kalian bisa cek juga ya lewat aplikasi smartphone Gak cuma lewat control panel yang ada di browser desktop aja Oke sekarang gue bakalan ngobrol-ngobrol sama Cing Abdel Terkait NAS dari QNAP ini dan juga update mengenai studio 9 palapa Kira-kira bakalan ada apa aja ke depannya Cing Abdel Iya Gaptek Ini udah keberapa kalinya ya Cing ya Ke Tiga tiga apa empat ya kalau yang syuting Iya iya Banyak lah sering Karena kalau gak syuting sih kayaknya Udah lebih dari sepuluh kali Gue sih pengennya lo sudah datang kesini syuting Jadi ada sesuatu yang dikasih ke gue Apa bikin program aja Cing ya Nah biar ada barang masuk terus ya Nah itu boleh itu Iya oke itu Iya sekarang lu bawa nih QNAP Ini gak tau sebenarnya nih mau nanya dulu nih Ini sebenarnya NAS ini pengadaan siapa nih Pengadaannya Cing Abdel memang butuh NAS Atau memang Bang Rahman yang bikin pengadaan ini Memang butuh-butuh kita nasa kemarin itu udah habis Si siapa Oh sebenarnya harddisk nya yang habis ya Iya ya Harddisk nya habis Ini karena waktu itu kan NAS nya berkasih-kasih aku kan Iya Nah itu ada kerusakan sebetulnya Dari Lan nya kan Lan nya Lan nya pernah ke sambal petir Jadi lama Lama Cuma 10 MB per second apa kan gitu kan Makanya butuh NAS nya sekalian baru juga Oke Gitu Ini tipenya Apa namanya ya Nama hardware nya ini NAS Iya NAS Merk nya Kinep Apa bedanya beda merek doang atau sistem juga Beda brand dan juga beda data type si sistemnya Oke Oke Gitu kebetulan bahkan kalau yang ini dia udah ada NPU nya Cing Si Kinep TS 233 ini Ada apanya NPU itu neural processing unit Dia tuh semacam chip buat AI Oke Jadi ada fitur yang namanya bentar lupa namanya apa ya Dia ada fitur pokoknya buat Buat manage image gitu Namanya Qmeji Itu kayak smart album gitu Kalau kita di iPhone kan galeri kita kadang suka ke detect tuh Cing Iya Kayak padnya ada pad misalkan dia ketahuan ini pad gitu Nah tapi ini lebih lumayan lebih advance lagi karena ada AI nya kan Jadi kita bisa sortir gambar berdasarkan misalkan situasinya kayak gitu-gitu Walaupun kita gak kita klaster-klasterin dia udah klasterin sendiri Iya dia bisa klasterin sendiri atau ngedetect sendiri gitu Kalau di iPhone misalnya ada yang gambar muka kita Gambar muka kita ya kayak gitu-gitu Kayak gitu Mirip-mirip gitu Tapi kita bisa nyari gambar juga berdasarkan dari keyword Misalkan keywordnya lagi di depan gunung Misalkan ada foto yang lagi di depan gunung Dia bisa langsung ketemu Oh foto yang di depan gunung tuh ini gitu Kayak gitu si Qmeji itu Tapi kalau gue mah Urgensi gue lebih cepat gak? Kalau lebih cepat iya Karena kan yang sebelumnya rusak Karena kalau kita bicaranya connect ini kan network ya Network atas storage ya Kita bicara network sebetulnya kencang atau enggaknya Tergantung dari router yang kita pakai Apa kecepatan internet berarti? Ethernet Ethernet Oke Lokalnya Jadi misalkan si LAN-nya itu udah bisa 1 gigabit Dia bakalan jalan 1 gigabit Tapi kalau routernya LAN-nya cuma 100 Mbps ya Jalannya 100 Mbps gitu Ini harusnya router udah bisa jalan gigabit Gigabit Iya karena untuk yang sinologi kemarin kan Dia udah kesambut petir cuma sekitar 100 Mbps lagi 100 Mbps tuh sekitar ini ya Sekitar 10 Mbps 100 Mbps 100 Mbps itu Jadi kalau ini harusnya nanti bakalan jalan gigabit Berarti sekitar 100 Mbps Ini proses ini Transfer datanya Transfer datanya Sama buat spesifikasi ini juga agak beda Karena kalau yang nasi yang lama Itu masih pakai modelan Agak lupa deh itu pakainya Intel Celeron atau apa gitu Memang speknya itu kayak spek PC Sebetulnya Ada prosesornya juga? Iya ada persis kayak PC desktop Bahkan sebetulnya nasi itu bisa kita bikin dari PC rakitan Bisa Cuma ada kelebihan kekurangannya Kalau misalkan kita pakainya PC rakitan Kita harus install OS-nya pun bahkan sendiri Yang mana OS-nya itu sistemnya beda sama Windows kan Karena base-nya rata-rata pakainya Linux Terus untuk privacy-nya juga kita belum tahu kayak gimana Karena kalau QNAP kan dia punya beberapa security Yang memang bisa dimanfaatin lah sama kita gitu Buat ngejaga data-data kita Karena fungsinya kan ini sebenarnya kayak server kecil Untuk backup data-data kita Ini ada beberapa nih Cing Yang mau dikasih tahu nih Kayak misalkan Di sini ada perlindungan data Dari kerusakan drive dengan raid Itu raid-nya ada beberapa Raid-nya apa? Jadi kan ini 2 hard disk dijadikan 1 Biasanya kan kayak gitu Ini juga ada 2 slot kan Nah itu tuh ada pilihan kita mau raid 1 Raid 5, raid 3 Itu biasanya beda-beda tuh Untuk proteksinya Ada juga raid 0 Yang tujuannya bikin kencang Tapi gak ada proteksi Kayak gitu Nah itu untuk raid standar lah Di NAS lain pun ada Tapi ini juga ada perlindungan data Untuk backup strategi 321, HBS 3 Ini agak-agak teknis Aku juga kurang ngerti untuk yang bagian ini Tapi ada juga perlindungan dari kehilangan data Akibat serangan malware Ini ada contohnya sebenarnya Kayak kasus PDN kemarin Berarti dia pakai NAS tuh? Dia bukan NAS lagi Dia malah data center server gede Karena kan buat nyimpen Segitu banyak ya Segitu banyaknya data orang-orang se-Indonesia Nah kayak misalkan malware ini kan sama ransomware sebenarnya sama Bedanya kalau ransomware tuh malwarenya abis dienkripsi kita ditodong Ditodong duit Nah ini udah ada perlindungan untuk malware gitu Terus abis itu ada firewall juga sama malware removernya Untuk perlindungan lebih Abis itu ya tadi ada manajemen foto dengan Qmeji itu yang karena ada AI nya gitu Ini yang gue pengen tau sih sebenarnya kalau ini ya Kalau gue ini memang kegunaannya hanya untuk menyimpan data ya Hanya untuk backup? Hanya untuk backup Apa file-file yang udah pernah tayang gue backupin ke sini Tapi kalau misalnya gue mau ngeliat dari luar juga bisa kan? Bisa Ini bisa diakses pake internet juga Pake internet Iya jadi ini semacam dijadiin cloud server pribadinya CingUpdate Betul Jadi kalau mau ngapa-ngapain gue lewat handphone juga bisa Lewat handphone bisa Nanti CingUpdate download aja ini ada dua apps sebenarnya yang bisa CingUpdate akses Bisa pake MyQNAP Cloud Itu buat remote service Ini kalo pake MyQNAP Cloud ini dia udah ada SSL Jadi user permission itu untuk privacy nya lebih oke gitu Atau bisa juga pake aplikasi yang namanya Qfile Qfile ini untuk di PC, untuk di laptop, untuk di mobile, iOS, Android juga ada Jadi bisa pake kedua itu Cing untuk akses file-file yang ada di nasi ini lewat internet Kalau gue pengen pindahin dari si komputer itu kan Data ada di komputer itu Gue mau pindahin ke sini Langsung colok kayak pake USB hardware berfungsi sebagai Hardware eksternal gitu Bisa gak? Gak bisa Cing Karena Kenapa sih? Ya karena ada proteksi-proteksi tadi Karena kan tujuan kita ngebackup data itu Gak cuma buat dipindahin aja Iya Tapi untuk diproteksi juga Kalo misalkan kita backup Abis itu gak ada proteksinya sama sekali Ya kasusnya nanti kayak di PDN itu kemarin Iya kan? Bisa gampang kena malware apa segala macem gitu Jadi data CingUpdate yang di backup kesini Paling gak dicegah untuk aman lah gitu Kita sih gak bisa bilang 100% aman ya Karena gak ada sistem yang 100% aman gitu Tapi paling gak dicegah gitu Dengan proteksi-proteksi yang udah ada Kayak gitu Maksudnya cuma proses pembindahan datanya doang Supaya cepat gitu Gak harus lewat LAN gitu Lewat kabel Kayak kan ini kan proteksinya terjadi saat Kalo lo data lo ada di dalam hard drive ini Itu udah diproteksi sama programnya dia kan? Oh proteksinya itu ketika ada transfer data masuk kesini pun itu udah terjadi proteksi Cing Oh Gitu Jadi real time Oh makanya perlu si LAN itu Iya Karena kan misalkan kita gak tau nih misalkan ada komputer ada virusnya kah Atau mungkin ada yang gak hijick koneksi kita kah Itu kan terjadi transfer data kan? Iya Nah gitu Cing Memang akhirnya akan relatif lebih lama dibandingkan proses pembindahan data Kayak eksternal Tapi kan hanya di awal aja sebetulnya Cing Maksudnya? Hanya di awal aja karena kita perlu install dulu kan Si NAS nya kan Beda sama hard drive eksternal Colok dimanapun Kayak flash disk lah Colok dimanapun kita bisa transfer file gitu Kalo ini kan di awal aja Dia butuh instalasi dulu Setelahnya kan kalo mau transfer data tinggal copy paste-copy paste aja Dan juga akan lebih cepet Karena ini udah serat Berapa? 1 gigabit per second 1 gigabit per second Itu 100 megabit per second lah Itu sebenernya udah relatif kecepatan yang sama kayak hard disk Dan hard disk yang dipasang di NAS juga kan beda Cing Itu dia jauh lebih cepet juga? Bukan lebih cepet sih Kalo secara kecepatan hard disk NAS itu sama hard disk biasa kecepatannya sama Sekitar 100 megabit per second lah kecepatannya Tapi dia tuh endurance nya Cing Lebih reliable lah Karena dia bakalan nyala 24 jam 24 jam Iya Kayak waktu itu kita pernah terjadi crash Karena si hard disk Umur hard disk nya udah SSD waktu itu bahkan SSD ya? Umur bacanya apa umur Kalau di SSD ada yang namanya terabyte return Jadi memang SSD punya umur tulis Tapi kalo hard disk dia kan fisik Jadi memang bener-bener harus si fisikalnya itu yang reliable Cing Jadi health nya itu berdasarkan fisikalnya Karena mekanik dia Jadi semua SSD punya umur sebenernya? Kalo SSD iya Tapi itu sebetulnya prediksi dari pabrikan ya? Bisa aja lebih Iya Tapi pasti ada ininya? Pasti ada kalo SSD Ada terabyte return nya Makanya untuk backup server segala macem gitu yang isinya Untuk archive data rata-rata ya pakenya hard disk Cing Bukan si SSD Bukan si SSD Jadi kalo misalnya ada komputer crash segala macem Itu karena SSD Bukan karena hard disk Belum tentu Banyak faktor kalo crash Iya maksudnya Penyebab darinya dibanding lo pake hard disk SSD itu Pake hard disk juga bisa Hard disk itu lebih rentan sama guncangan Kalo diem nih? Kalo diem gini nih Kalo diem pun iya lebih rentan juga Karena dia fisikal itu Mekanik Makanya hard disk nasi itu harganya mahal Cing Karena dikasih kualitas mekanikal yang beda banget Gitu Di desain buat Bener-bener nyalah 24 jam per 7 hari Kalo hard disk biasa tuh Dipake 24 jam ya Lebih Gampang keok lagi Cing Iya Gitu Jadi maksudnya ini diantara dua komputer yang ada disini nih SSD nya juga punya umur dong nih Satu saat juga akan terjadi gara-gara umur SSD nya habis Betul Tapi kalo SSD yang relatif bagus Gitu ya Yang harganya juga oke gitu Ya biasanya umurnya panjang juga Berapa lama itu maksudnya? Aku terakhir itu Sampai sekarang belum mati Dari tahun 2017 Belum mati Sudah 7 tahun ya Belum sampai sering crash lemot Atau help nya Kayak kemarin kan Kita ngecek tuh SSD help nya tuh udah berapa persen gitu kan Itu masih 100% aja Jadi ya tergantung dari brand nya juga sebetulnya Dari produksian nya Iya Nah kalo ini Kalo menurut lu secara Secara kualitas Kualitas hard drive nya Oke Hard drive nya Disini kita hard disk yang dipasang di QNAP TS233 ini Kita pake Seagate Iron Wolfing Oke Itu si hard disk yang memang didesain khusus buat NAS Kapasitas nya itu Ada yang satunya tuh Mulai dari 4TB Sampai yang paling gini kalo gak salah 20TB juga ada Oke Untuk 1B nya Ini kan ada 2B nih Jadi kalo Cingap dia nanti ngerasa Kurang nih perlu ditambahin lagi B itu slot maksudnya? Iya slotnya Oke Kalo perlu ditambahin lagi ya bisa sampai 20TB gitu Misalnya Dia udah kesitu tuh Udah ke Udah ke dalam Kedalam si NAS nya Iya Kita Mau buka dari Handphone Itu yang pengaruh apa? Internet Atau masih pengaruh soalannya juga? Internet Internet dong Internet Iya Jadi kita Pake koneksi internet HP kita Iya Untuk dikoneksiin ke koneksi internet Studio sini Nanti dari internet itu kan baru dia konek ke Si routernya kan Jadi yang kemarin itu yang ter Terganggu Hanya proses pemindahan dari Dari komputer kesini Yang lama Yang lama Yang lama Iya LAN nya aja Karena sempat kena sambar petir Speednya drop dia Download dari Dari HP bisa jadi ngaruh Jadi ngaruh Oh jadi ngaruh juga Jadi ngaruh Karena LAN nya itu kan nyambung ke router internet kita Oh itu juga jadi ngaruh Jadi ngaruh Makanya memang gue Lebih Harusnya kan tidak beberapa Tidak Tidak berbeda jauh Sama kecepatan Kalo kita pake Google Drive ya Yes Harusnya begitu Harusnya begitu Kemarin yang Cing update rasain Lebih lama ya Kalo pake internet Iya Untuk ke Kenas itu Untuk nyampe kenasnya Ya itu yang jadinya Mengganggu Experience nya lah Iya gue pikir emang Nas seperti itu Cuman Ternyata ini karena ada gangguan dari Soalnya kan selebihnya tergantung Internet rumah kita Cing Kalo internet rumah kita kencang Akses kita harusnya kencang juga Tergantung HP kita juga kencang Apa enggak ya internetnya Gitu Tapi kalo dua-duanya nih HP kita internetnya kencang Di rumah internetnya kencang Harusnya kita konekkan Nas nya juga kencang Kalo Nas nya gak bermasalah Iya Ini juga bisa ini kan Maksudnya kita share linknya Misalnya Bisa bikin link Jadi masukin ke situ nih Bisa bikin shorten link Buat orang download Buat orang download Iya Harus dibikin satu persatu Atau bisa satu folder Satu folder bisa Satu folder bisa Satu folder dan folder itu Bisa kita modif Maksudnya kita masukin lagi Bisa Kayak Ya kayak google drive lah Kayak google drive lah Kayak google drive Selain untuk share folder kayak begitu Bisa juga buat Archive cctv bisa Gitu Jadi cctv nya di record Masuk kesini Archive nya Tapi kita masih bisa akses Lewat internet Itu masih bisa juga Harganya berapa ini Aku lupa lagi cing Bentar ya Cek dulu ya Berarti dijual terpisah Hard drive nya Oh hard drive sih ya dong Dijual terpisah Harganya Seagate ya Kalau si NAS nya aja nih Nah ini NAS nya aja nih ya Ini sekitar 4 juta setengah cing Untuk yang 2D Untuk yang 2D Ini nya lah ya Iya Rumah nya PC nya lah PC nya ya Itu kita beli sistem Beli proteksi Iya Iya beli Bukan beli Bukan beli komputer doang Tapi kita udah beli sama sistemnya Iya Beserta dengan proteksi proteksiannya gitu Kalau sistem kan sebenarnya Ini kalau bicara PC cing Ini speknya rendah cing Kayak ini kan pakenya Bukan pake Intel gitu-gitu ya Dia pakenya ARM Cortex A55 tuh Ini kayak spek HP RAM nya juga cuma 2GB Gitu kan Slot hard drive cuma 2GB Ini ada USB nya juga sih Kalau mau nambahin pake hard drive eksternal bisa cing Tapi colok kesini Maksudnya Misalkan cing update Gak rasa 2B kurang nih Ngelokin hard drive eksternal aja deh Tapi masuk ke sistem juga Akan di proteksi juga Akan terus proteksi juga Bisa Gitu Pake USB aja Gitu Jadi Ada USB 3.2 nya tuh kan Satu biji tuh Sama USB 2.0 USB 2.0 ya flash disk lah Palingan Maksudnya itu untuk Untuk narik bisa Jadinya lokal gitu Maksudnya nih Oh iya Yang di 2 ini Gue mau tarik ke USB Iya bisa Masukin USB itu Oh iya bisa jadi lokal Jadi lokal gitu kan Nah itu kan lebih cepat kan Dibanding pake LAN Atau si Atau si slotnya habis Lo mau tambahin eksternal aja Iya Bisa juga gitu ya Bisa juga Kayak gitu Pokoknya macam-macam deh Bahkan untuk database ada Itu untuk virtual Untuk website ada Itu bahkan Mau narik dari Backupan Google Drive Ditarik langsung Otomatis kesini Bisa juga ada Ada app nya Nah yang penting nih Kita up Ini catet Password Password nya Jangan admin Pager 123 Iya Waktu itu Saking secure nya Sampai semua Kita gak ada yang tau Saking secure banget Saking secure nya Sampai kita kaget Yang tau juga Malah di reset Akhirnya gue reset Udah ilang-ilang Danyi Malah di hard reset Tapi gue liat Itu ternyata gak ilang Emang kalau Umur udah banyak gitu Makanya di Sono juga Password nya gampang-gampang aja tuh Admin Pager 123 Iya Isinya orang-orang tua juga Cing Kan sebenernya Password bukan Yang gampang diingat ya Iya Yang susah Yang susah justru Karena percuma Ada proteksi segala macem Di bagian sistemnya Kalau orang tau password nya Kan bisa login Cing Admin nya Iya Kayak Bisa dicolong Admin 1234 itu Kayak kan dulu Waktu gue masih suka Ngoprak-ngoprak ya Gue dapet aplikasi Yang untuk Mencahin password Masuk ke Email orang Ya itu kayak Kayak dia akan nyoba dulu 1234 1235 1236 Gitu ya Tergantung kecepatan Kecepatan si komputernya Iya Biasanya pake super komputer Iya Biar cepet Nah kalau si Admin 1234 Ya paling cepet Yang paling cepet Karena itu possibility Paling gede Paling gede Gitu Iya Bisa begitu Bisa begitu ya Orang pake yang komputer Biasa aja dulu ada aplikasinya Itu Ya sehari dua hari lah Nunggu aja Pengen tau nih Iya karena kalkulasinya kan Dia Menghitung Probabilitas itu Probabilitas Iya tinggalin aja Sehari dua hari Dapet nih Waktu itu Segara-gara apa Orang gak bisa Lagi pengen ngecek lah Pasti Pasti lagi pengen ngecek Ke NAS nya Ya kan Kalau gak koneksi Kayaknya gak mungkin Karena kan di file explorer Udah ke share kan Nah itu dia Dulu suka Enggak gitu Suka harus masuk Suka harus Ini Kayaknya PC baru Ya kan Ada PC baru Kan Windows nya baru Belum diloginin kan NAS nya Di PC nya Oh mungkin ya Belum di share folder kan Lagi mau share folder kan Harus masukin password NAS nya dulu tuh Iya Akses nya Nah password nya lupa Gitu Jadi kalau misalnya Udah sekali login Sebenernya Enggak Bisa di ini kan Bisa di remember kan Memang Oh Iya Cingabdel juga bisa bikin Beberapa akun ya Jadi Username password Gak cuman satu Buat ini Buat ini bisa Jadi ada yang Beberapa foldernya tuh Memang di limit gitu Oh Cuman bisa di Oh iya Kayak ini aja Ada tingkat-tingkatan Ada tingkat-tingkatannya Maksudnya dengan Akun ini Lu cuma bisa Misalkan Cingabdel Super admin Iya Tapi Bang Dion tuh Akunnya guest gitu Dia cuma bisa 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 akses ngeliat Tapi gak bisa download gitu Bisa Kayak gitu juga Kalau kita punya di Di apps nya Di Handphone Nah gue ada file yang di handphone Yang gue mau masukin NAS Bisa Bahkan bisa auto backup Foto untuk Foto atau video Kalau misalkan iphone Jadi foto atau video Lumayan kan Bisa menghemat Icloud Nah iya itu Ini nih Ini Gue yang jadi permasalahan Emang selama ini Memindahkan Data ini Ke PC Karena iphone ribet Agak ribet Ribet banget Nah sekarang Dengan adanya ini Gue bisa langsung Connect ini Langsung Dari apps nya langsung Oh Semua yang ada disini Gue mau pindahin aja dulu Pindahin dulu Mau otomatik Mau manual bisa Jadi misalnya yang di Jadi kayak iCloud Jadi kayak iCloud Sync dia Kalau otomatik kan dia sync Jadi ketika kita buka Apps nya Bisa running background juga sih Kalau misalkan gak running background Kita buka apps nya Dia otomatis bakalan sync tuh Jadi foto Misalkan seminggu terakhir Iya kan Dia bakalan langsung sync Ke upload ke SINAS nya Jadi kita tinggal hapus Yang disini Hapus Atau langsung aja Bisa juga Kalau bisa sih Tetap kita cek dulu Di apps nya Udah ke backup Atau belum Gitu kan Kalau misalnya Udah ke backup Sampai tanggal sekian Oh berarti Yang sebelum tanggal ini Bisa dihapus Jadi ya Kayak iCloud ICloud juga sebenarnya sama Kayak gitu Iya Mau pindahin ke Ya ini emang ini Jadi masalah pindahin ke Bedanya kan Palingan History Whatsapp History Whatsapp kenapa Kalau history Whatsapp Iya tetap lari ke iCloud Maksudnya Kan history Whatsapp Kan kita backup juga tuh Iya kan Automatic backup juga Kan ada pilihan gak juga kan Gak ada Cuman iCloud aja Karena itu kan dari Aplikasi Whatsapp nya Pilihannya cuma ada iCloud Oh Iya kan Kalau mau Kalau mau di 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 backup ya Backup Dia kan gak ada pilihan Buat ke aplikasi sinas nya Oke Kayak gitu lah Cing Gira-gira Cing Cuman kenapa 4TB yang lo bawa Kebetulan Dapetnya segitu Cing Pokoknya nanti kalau kurang Cing April ngerasa kurang Udah kabarin lagi aja lah Udah pasti kurang Itu berapa itu Yang kita 8 juga Yang sebelumnya 7TB Itu belum semua dimasukin kan Yon Masih ada yang di artist kita kan Tuh Ya nanti Sekali pindahin Pak Abis ini yakin Jangan dipindahin Cing Biarin aja itu Gimana Jadi ini tambahin Masih kosong Buat apa Kalau kosong Enggak maksud gue Dipindahin Kalau ngedari komputer Oh masih banyak Dari PC Dari PC gak Sampai 8TB Cing SSD di PC aja Cuman 2TB Ini 8TB yang ini Yang mana Yang Siget tuh Oh yang harus eksternal 8TB kan Iya 8 lah Jangan dipindahin Udah disitu aja Ini buat nambahin file lagi Nanti dari rekaman-rekamannya Iya Itu Ya 8TB Karena gede-gede sih Ininya nih Kayak Ya udah Nanti Cing April Beli lagi yang 8B Gitu langsung Nah kalau beli kayaknya Enggak deh Gue nunggu Nunggu lo aja Kayaknya dah Bikin video lagi Kapan Bikin video lagi Bikin video laptop Kayak gitu ya Laptop Ditinggal disini Nah udah Cing April Jadi reviewer aja Kapan-kapan Disi sendiri Di Gaptek Hah? Iya barangnya Barangnya dari Gaptek Nah Ayo boleh Gue mau gue nge-review Nge-review sendiri Gitu Boleh tuh Bikin the weekly ya Nah Nah Review Sekali nge-review Punya kita Nge-review Iya ya Pak? Belum tentu sih Ya ntar dulu deh Kalau gitu kan Harus belajar Masalahnya kan Reviewer tuh harus belajar ya Enggak nge-hostnya aja Cing Hah? Nge-hostnya aja Nge-hostnya aja Ntar yang ngetes Biasanya ngetes tetep Tio Ntar aku yang nulis Ntar aku yang bawain Nah barangnya buat gue Kalau dikasih Reviewer gak semuanya dikasih Cing Masa iya gak dikasih? Tidak Masa sih? Tapi ntar coba diobongin Gaptek hostnya ganti Cing Updell Mau gak barangnya ngasih Nah gitu ya Gitu ya Laptop Kalau kayak gitu baru weekly ya Iya Handphone Kalau kayak gitu Kalau macam ayo Gitu ya Jadi Oke Cing Oke makasih ya Ini ditinggal aja nih Sama-sama Cing Ini jangan dibawa-bawa lagi Mudah-mudahan tidak ada permasalahan Emang buat ditinggal disini Iya Nanti kalau ada barang baru lagi Yang bisa ditaruh disini Kalau bisa Setiap kesini tuh Lagi ada barang baru Bukan lagi ada kerusakan Di PC-nya Bang Dion Cing Nah Itu dia itu Crash-crash mulu ya Tapi sekarang Relatif aman lah nih Aman terus Dua Dua PC yang terakhir ini Cuma yang putih tuh ya Cakep ya Relatif aman semuanya Oke lah Kalau begitu terima kasih ya Terima kasih Cing Iya Oke Segitu aja Sharing-sharing Ngobrol-ngobrol gue Sama Cing Abdel Ke yang Kesekian kalinya Kali ini lebih banyak Soal NAS Soal networking Soal backup data Yang bisa dimanfaati Nama Cing Abdel Di NAS ini apa aja Kira-kira seperti itu Jangan lupa juga Untuk Beli tiket ini ya Cing ya Hoi Hoi Hi Live Live Itu nanti Ditaruh deh linknya Di bawah Di website apa sih Cing Di tip-tip atau dimana Kiwi Oh Kiwi Kiwi Harga berapa Cing Harga 350 350 Isinya Cing Abdel Lama Gilbush dong Atau ada Ada Patra Ada Popon Ada artis penyanyi Pendatang baru Zegen Dengan judul lagu Itu Aku Mantap Oke jangan lupa di beli Teman-teman Jangan lupa subscribe Gue Suki Dan juga Cing Abdel Sampai jumpa Di lain kesempatan Ayo Dan juga Tahir Tentuk Mereka 3 2 wis 2 2 1 2 1 2 2 2 1 sub indo by broth3rmax